Sebelum masuk ke videonya jangan lupa siapin kopi enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri akan sumaru sikat kendangnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bermimin disini tentunya di channel story bar Oke teman-teman seperti biasanya mimin bakalan lanjutin episode yang kemarin Tentunya episode kali ini gak kalah seru lebih yahut lebih mendebarkan Dan tentunya mimin bakalan temenin kalian 30-40 menit ke depan sesuai dengan durasi masing-masing video yang kelar di edit ya Min openingnya kepanjangan langsung skip aja ke menit kedua Karena berkali-kali mimin jelasin disini opening bukan sembarang opening Kita ngendel lebih dari 8 channel youtube jadi kita udah paham pahit manisnya dunia kreator Makanya jangan banyak pacot jangan banyak cincok seperti biasanya Jangan lupa like comment and subscribe agar kita lebih semangat lagi dalam memproduksi kontennya Nyalain notifikasinya dan komen dulu komen-komen Pasukan melon story bayi wajib absen dari seluruh penjuru dunia Dan buat yang mau sawar-sawar atau traktir kopi kita bisa melalui link berikut ini Atau kalian bisa juga klik di link di deskripsi ya Gabung channel telegram kita juga dan grup WA kita Karena semua informasi dibalik layar akan kita share disana terlebih dahulu Sebelum kita postingkan di postingan komunitas It's hari yang ketinggalan Jangan lupa subscribe channel kedua kita atau yang lain ya Semua mimin cantumin di deskripsi Thank you semuanya Yuk langsung skuy No bacot no cincong Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Melanjutkan pat yang sebelumnya Dipelutkan kali ini Sang leluhur sekti abadi tertawa Terlihat disana Saudarawan begitu saat terkejut dan ketakutan Ketika sang leluhur sekti abadi mulai melangkahkan kakinya menghampirinya Jangan jauh-jauh saudarawan Ia pun langsung mendekatinya Tepat berada di hadapan saudarawan disana Ia pun kemudian berkata Karena senior menyuruhku untuk menjelaskan semua ini kepadamu Maka itu berarti kamu juga adalah salah satu dari pionnya Kita berdua adalah pionnya juga Jadi izinkan aku untuk memanggilmu saudarawan Pion? Hal itu membuat saudarawan tersentak kaget Ya itu adalah kehormatan besar buat kita loh Untuk bisa menjadi pionnya senior Ucap leluhur sekti abadi ini Cih Aku adalah seorang pengkultivasi Dan aku percaya pada apa yang aku percaya sendiri Ucap saudarawan membangkang disana Lebih baik aku mati Daripada menjadi pionnya orang lain Dan cuma menunggu untuk dikendalikan saja Jangan terlalu keras dengan kata-katamu itu Bantah Sang leluhur sekti abadi ini Kemudian ia langsung merangkul saudarawan Dan membisikkan sesuatu Hei Aku tahu kamu ada kecurigaan tersendiri Sini Biar aku beritahukan kepadamu Muridku mampu melakukan terobosan Karena Aku melihat bagaimana senior kita ini menggunakan tanda tau Dan semua senjata ilahi di rumahnya senior Seperti seribu kali lebih kuat Wow Imajinasi mereka liat juga ya Kumam si Chen Pingan disini Kemudian seorang pria lainnya berkata Penglihatanku jelih kok Senior memang sangat kuat Cukup Ucap Chen Pingan menyelah Kemudian ia berkata Aku tidak peduli dengan semua rincian remeh-reme itu Ini berakhir disini ya Dalam hatinya ia berkumam Aku tidak tahu Cerita-cerita macam apa lagi Yang akan mereka buat selanjutnya Kalau ini terus berlanjut Baiklah Jawab lelur sekte abadi Kemudian ia berkata kepada saudarawan Karena senior kita ini mau merendah Itu saja yang akan aku katakan kepadamu Pikirkan itu baik-baik Saudarawan Terlihat Saudarawan menatap ke lelur sekte abadi disana Tiba-tiba Ia tersentak kaget menatap ke arah Chen Pingan Kemudian saudarawan menepis tangan Dari lelur sekte abadi itu Sembari ia berkata Tidak perlu Jawabannya tepat ada di depanku Ia pun langsung menghampir ke arah Chen Pingan berkata Senior Biarkan aku jadi anjingmu Ia pun langsung bersujud di depan Chen Pingan disana Yang lantas membuat Chen Pingan nampak sangat terkejut Dalam hati lelur sekte abadi berkumam Si Wan Chianggu ini Fleksibel amat dah orangnya Anjing emang ya Kemudian perilainya berkumam juga Sialan Kenapa aku tidak pernah kepikiran Cara yang seperti ini untuk mengucapkan sumpah setiaku Chen Pingan kali ini terdiam menggelar nafasnya Ia menepuk pundak si saudarawan itu Chen Pingan berkata Aku butuh pion bukan seekor anjing Kalau kamu mau Kamu bisa ikut menyelesaikan tugas yang akan Aku berikan kepada yang lainnya juga nantinya Wah terima kasih senior Ucap saudarawan disana Aku datang kesini hari ini Untuk satu hal Kita memerlukan banyak kayu jiwa immortal untuk rencana kita Untuk itu Aku harap semuanya bisa pergi dan mengumpulkan itu semua Di setiap alam immortal Apakah kalian mengerti? Siap laksanakan Ucap ketiga pion dari Chen Pingan ini Dengan secara kompak dan selentak Menjawab dan siap melaksanakan perintah dan tugas Yang diberikan oleh Chen Pingan Chen Pingan berkata Sembar ia terlihat menuju ke satu portal disana Aku masih ada urusan lain Kalian bisa memulainya Wah sampai jumpa senior Ucap mereka semua berpamitan kepada si Chen Pingan Tiba-tiba Chen berpindah melihatkan Terbukalah sebuah portal lagi di suatu tempat Senior sudah pulang? Tanya pria itu Wah Kaisar Ilahi Kamu mengenal senior kami juga? Saudarawan pun nampak terkejut Ketika bahkan Kaisar Ilahi pun tunduk kepada senior Yaitu Chen Pingan tadi Tentu saja Kalau dipikir-pikir ya Aku bisa dibilang Anak baptisnya senior loh Kalau bukan karena senior kita itu Aku tidak akan berada di sini hari ini Ucap sang Kaisar Ilahi Hal itu membuat Saudarawan masih begitu terpana Ia memencamkan matanya sembar ia bergumam Kaisar Ilahi menjadi Kaisar Ilahi Seperti yang sekarang ini Semuanya karena senior Sepertinya Yang saudarawan bilang itu benar Menjadi pionnya senior adalah sebuah kehormatan Waktu terus berlalu Kini scene berpindah melihatkan di suatu tempat Ada terlihat Beberapa bandul-bandul di sana ya Ada Chen Pingan yang tengah berfokus berkultivasi di sini Auraki menyala menyembati tubuhnya Tiba-tiba Dari menjembekan mata Ia pun tersentak kaget dan membuka matanya Cukup efektif Untuk meminta orang-orang dari alam ilahi Untuk mengumpulkan kayu jiwa imortal Kayu jiwa imortal yang mereka cari untukku itu Akan membuat kesadaran ilahiku menjadi jauh lebih kuat tentunya Oke Sekarang karena aku telah menguasai seribu kekuatan surga dan bumi Aku rasa dunia ini harus berguncang akibat pukulanku Iya Syukurlah Aku belum tiba-tiba ia tersentak kaget Ia nampak membuka sebuah sistem panelnya di sana Tugas menaikkan peringkat sekte wuji selesai Tugasnya saat ini pun selesai seketika Tugasnya telah selesai Sebagai hadiahnya Kedua alam utama anda telah ditingkatkan ke puncak penguasaan Hal itu membuat canpingan nampak terkejut setelah ia melihat dan mendapati notifikasi dari sistem panel gifnya itu Wah Perasaan saat suatu kemampuan ditingkatkan itu luar biasa ya ternyata Ia nampak senang disini Oh ya Dimana hadiah spesialku? Kamu bilang Kalau aku akan menyukainya Tanya canpingan kepada sistem panelnya itu Sistem panelnya menjawab Hadiah spesialnya telah dikirimkan Wilayah penjelajahan selanjutnya telah dibuka Silahkan memeriksanya Canpingan pun kemudian mengklik notifikasi di sana Apa spesialnya wilayah tugas baru itu? Tiba-tiba Saat ia menekan tombol itu Canpingan nampak terkejut Wilayah penjelajahan selanjutnya adalah bumi Tujuan selanjutnya adalah bumi Canpingan berkata Ah ngawur lu Kan kamu bilang aku suka hadiah spesial Itu dimana? Wilayah penjelajahan baru itu adalah hadiah spesialnya Hadi Sama aja dong Seperti tidak mendapatkan hadiah spesial Ucap si canpingan yang nampak kesal juga Ia pun berajak dari duduknya Sembari ia sedikit melakukan peregangan Dan ia berkata Tapi tidak apa-apa deh Aku cukup senang Dengan wilayah penjelajahan baru ini Jadi tetap akan aku terima Aku rasa bumi tidak akan begitu berbahaya kok Kalau begitu Aku akan membawa naga hitam dan veonik api bersamaku Akan sangat keren punya seekor naga Dan seekor burung veonik Untuk menemani ku Waktu terus berlalu Kini Sin berpindah melihatkan Ada sebuah pesawat di sana Di dalamnya Ada dua orang wanita Dan juga seorang bocah kecil di sini Mama-mama Ada seseorang yang terbang di langit Ucap si bocil itu Menyapuk mamanya Dan ketika dibuka Ia nampak bertanya-tanya wanita itu Sungguh Coba mama lihat ya Hei Mana mungkin Ada seseorang di langit Anak-anak memang suka lucu ya Imajinasinya Kumam wanita itu Yang nampak tidak percaya dengan perkataan dari anaknya itu Namun ketika ia menengoknya Ia benar saja Tepat di samping jendela itu Ada seseorang yang terbang di sana Tanpa menggunakan alat apapun Orang itu terlihat sangat santai Dan terlihat ia menatap dan melirik ke arah wanita di sana Dan Ia Selas Terlihat ia melakukan sesuatu di sini Sebuah energi dilontarkan Keluar energi petir juga dan listrik Yang membuat pesawat itu pun terjadi masalah seketika Kuncangan tidak bisa dindarkan Keseimbangan pun tidak bisa dipertahankan Dibakarlah Salah satu sayap pesawat itu hingga retak di sini Pria ini berkata Salahkan diri kalian sendiri karena kurang beruntung Aku akan bisa kabur selama wanita gila itu sibuk menyelamatkan orang lain Hahaha Terlihat terjadilah kebakaran di pesawat itu Yang masih terbang di udara Namun di sisi lain Ada seorang wanita yang terbang Itu adalah Zee Hongye Ia pun langsung melesat Hai Si tobangka itu Menggunakan cara nazis Kayak gini Untuk menghentikan aku Hadi Dan tiba-tiba Diperlihatkan Zee Hongye Yang melakukan sesuatu di sini Dan dipertahankanlah pesawat itu Menggunakan kekuatan dari Zee Hongye Sial Aku bahkan gak bisa menahan pesawat ini Dengan kekuatanku terlalu lama Tangannya pun bergemetaran Mencoba menahan pesawat yang begitu sangat berat di sana Yang nampak kewalahan Kalau aku masuk ke dalam sekarang Aku mungkin bisa menyelamatkan beberapa orang yang ada di dalam pesawat ini Tetapi Membiarkan sisanya sebagai gantinya Tiba-tiba Terdengar suara sesuatu yang membuat wanita itu terkejut Munculah Ya Naga hitam Barang spiritual yang dimiliki oleh Chen Pingan Wow naga Zee Hongye nampak terkejut di sini Naga hitam itu berusaha untuk menyelamatkan pesawat itu juga Langsung dililitlah Pesawat itu dan kini Menggunakan badannya Naga hitam itu pun mencoba untuk menyelamatkan pesawat itu Master Apa yang harus aku lakukan dengan benda logam keras ini Kumam naga itu Chen Pingan yang berada di sana pun berkata juga Gunakan tenaga spiritual untuk melindungi mereka Yang ada di dalam dan tempatkan mereka Ketanah dengan hati-hati Baik Jawab sang naga api hitam itu Namun di sisi lain Ada juga burung fionik di sana yang terbang mengambil Chen Pingan Master Aku telah menangkap orang ini Apa yang harus aku lakukan Apa yang kau lakukan kepada manusia-manusia itu Tanya Chen Pingan Dan kini Sinong melihatkan Posisi berdeba itu sudah ditangkap oleh burung fionik milik Chen Pingan Ya Ini adalah berdeba yang sudah membuat masalah dengan pesawat yang terbang itu Itu gak sengaja kok Ucapnya Aku gak bermaksud buat Tiba-tiba Ia menatap Chen Pingan dengan tatapan tajamnya di sana Zihong Ye berkata Cih Jelas-jelas Kamu sengaja Kamu mencoba menggunakan nyawa-nyawa orang itu untuk kabur dariku Dasar kau kejam Ucap Zihong Ye yang berkata jujur menjelaskan kepada Chen Pingan dan juga burung fionik di sana Zihong Ye kembali berkata Senior Pria tua ini menggunakan nyawa para manusia itu Untuk mengkultifasi kekuatan iblis Jangan sampai ketipu sama dia Chen Pingan berkata Ya Aku bisa melihat dosa-dosanya yang cukup berat Kebohongannya yang menyedihkan tidak bisa melewatiku Hal itu membuat wanita ini merinding seketika Ia berkata Wah Aku sudah berbicara berlebihan Ia nampak Sedikit segan juga dengan si Chen Pingan ini Dalam hatinya ia bergumam Aku gak bisa merasakan dasar kultifasinya Tetapi Karena dia mampu merintahkan seekor naga Dan seekor burung fionik yang seharusnya sudah punah Aku rasa Dia itu adalah seorang master yang baru keluar dari gua Semoga aja aku gak membuat dia cengkel ya Tiba-tiba dari kejauhan Chen Pingan berkata Aku akan menyerahkan orang ini kepadamu Siksa dia dan pastikan dia menceritakan apa yang seharusnya Rawatlah dia setelah itu Ucap Chen Pingan Baik Ucap burung fionik itu menuruti semua perintah dari Chen Pingan Tiba-tiba Chen Pingan terbatuk-batuk disini Astaga Kalau bukan karena bau polusi yang buruk ini Aku tidak akan menyadari kalau aku berada di bumi Aku tidak menyangka Kalau ada juga pengkultifasi di muka bumi Nona Ini tahun berapa ya Dan sejak kapan bumi memiliki pengkultifasi Tanya Chen Pingan yang nampak terkejut disini Zee Hongye berkata Sekarang ini tahun 2227 Dan kalau soal pengkultifasi Berdasarkan apa yang aku tahu Itu tuh sesuatu yang terjadi ratusan tahun yang lalu kan Dalam hatinya ia bergumam Untung saja Hadi yang gak marah Tapi dia nanya ini tahun berapa Kayaknya dia beneran baru keluar dari gua deh Kalau begitu Misinya telah aktif Tiba-tiba Sistem panelnya memberikan notifikasi lagi Anda harus menyebarkan kabar tentang keuradaan pengkultifasi Di muka bumi dan memimpin bumi di dalam era kultifasi Dengan membangkitkan kembali tenaga spiritual Chen Pingan bergumam Membangkitkan tenaga spiritual Itu tidak sulit Aku cukup meminta mereka yang berada di alam ilahi Untuk membawa beberapa buah akar spiritual Chen Pingan sedikit berpikir disana Kemudian Ilantas bertanya kepada si Zee Hongye Aku harus memanggilmu apa Nona? Nama aku Zee Hongye Jawab Zee Hongye memperkenalkan dirinya Wah nama yang bagus Ucap Chen Pingan disini sembari tersenyum ramah Nona Zee Bisa kamu ceritakan sedikit padaku Mengenai detail dari para pengkultifasi di bumi? Zee Hongye berkata Ada detail khusus yang ingin kamu ketahui Lantas kemudian Chen Pingan pun menjelaskannya secara perlahan Dimulai dari jumlah orang yang mengkultifasi kekuatan iblis Hmm Sebenarnya Kalau yang gila kayak dia gak banyak Tapi Kalau yang menganggap manusia itu gak penting Ada banyak ucap Chen Pingan yang membuat Zee Hongye terkejut disini Chen Pingan kemudian berkata Kalau begitu ceritanya Bukankah keberadaan para pengkultifasi itu Bukanlah suatu hal yang baru di dunia ini ya Ya tentu Tenaga spiritual yang ada di muka bumi itu gak cukup Bahkan Untuk kami sendiri sekalipun Ucap Zee Hongye menjelaskan kepada Chen Pingan Jadi Meskipun kami memiliki persaingan diantara kami sendiri Kami masih saling membantu Untuk menutupi jejak kami Agar para manusia gak menyadari keberadaan kami Serta mencegah munculnya para pengkultifasi baru Mendengar penjelasan itu Chen Pingan nampak sedikit berpikir disini Kalau begitu keadaannya Seperti ada budaya dan kekuatan yang tetap diantara para pengkultifasi ini Oke Mungkin Bukan sebuah ide yang bagus untuk tenaga spiritual di muka bumi mendadak Jadi tercukupi Hah Ini menyebalkan Gini aja deh Aku akan reaksi jenak dari tugas ini Aku harus pulang dulu ke rumahku di bumi Untuk melihat bagaimana keadaannya sekarang Gua memasih Chen Pingan yang terus berpikir Kemudian Chen Pingan berkata Terima kasih Nona Zee Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaanku ya Aku masih ada rusan Aku harus pamit duluan Wah tunggu dulu Ucap Zee Hongye yang menampak menahan Chen Pingan disana Ia terlihat Merogas sesuatu dari sakunya itu Kemudian ia mendekati ke arah Chen Pingan sembari menyodorkan sesuatu Ia berkata Zaman sekarang di dunia ini agak berbeda Dan aku khawatir kalau kamu mungkin sulit untuk menjadi terbiasa menggunakan ini Ini adalah token komunikasiku Kalau kamu butuh apa aja Jangan ragu untuk menghubungiku ya Ucap Zee Hongye Kamu sungguh cerdas Ucap Chen Pingan sembari ia menerima sebuah token yang diberikan oleh Zee Hongye tadi Tiba-tiba terlihat Ada sebuah bungkaan kain dilemparkan kepada Zee Hongye Ini ada sedikit batu spiritual dan elixir yang berharga untukmu Zee Hongye pun nampak terkejut menerimanya Chen Pingan berkata Itu akan membantumu berkultivasi sampai naik tingkat dengan mudah Wah terima kasih senior Ucap Zee Hongye Memberikan salam penghormatan kepada Chen Pingan yang segera bergegas pergi menaiki Fionic disana Dari kejauhan Zee Hongye terus memandangi Chen Pingan Sepertinya Keadaan di bumi akan mengalami perubahan yang sangat besar ya Waktu terus berlalu Kini Xino memperlihatkan di sebuah tempat keramaian Tepatnya di kota V Atau kota kelima ini bacanya gimana Mungkin kota V gitu aja ya Beberapa orang disana saling bergandengan Cuma kalian aja yang sendirian Mampu sekalian nangis tuh di pojokan Apa itu? Kenapa tiba-tiba langit jadi gelap? Tanya mereka semua sembari menetap ke langit Yang terjadi perubahan yang cukup signifikan juga Seseorang disini berkata sembari menunjuk Eh itu sekor naga Dan benar saja diperlihatkan di atas sana Ada naga hitam yang terbang memubung tinggi Dengan badan yang begitu sangat besarnya Gedungnya ada banyak sekali Dan tidak ada tempat untuk mendarat Kumam si naga hitam yang nampak bingung disini Mau tidak mau Aku harus menjadi sebuah tempat yang lebih luas lagi untuk mendarat ya Dan menurunkan benda logam yang ada di punggungku ini Wah itu sebuah pesawat? Kok keliatannya kayak hancur ya? Hei naga itu menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam pesawat? Mereka begitu masih sangat terkejut Ketika memandangi naga api hitam Yang terus berusaha untuk menyelamatkan kondisi pesawat disana Dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu episode centpingan kali ini Episode ke-27 ini ya untuk hari ini Yuk komen, ramein kolom komentarnya Mimin seneng karena kemarin kolom komentarnya itu tembus 115 komentar Mantep Pengadikan pasukan-pasukan melonnya StoryBait itu loh Yuk Kasih lagi ramein Share ke teman-teman kalian Yuk kalian bisa loh Komen-komen Yang penting absen Min Absen Min Biar komentarnya makin rame Jangan lupa like, komen, subscribe juga di channel StoryBait Dan juga nativus channel sebelah Nativus baru cari bahan judul ya Karena si bos mafi mentok Jadi Mimin masih bakalan nyari judul-judul yang pas Kalau bisa yang belum ada di bahas di channel sebelah ya Channel Nativus Entertainment Terima kasih Jangan lupa like, komen, subscribe Agar kita lebih smart lagi dalam membuat dan memproduksi konten-konten menghibur untuk kalian semuanya Terima kasih Sampai bertemu di video selanjutnya Tetap jaga kesehatan See you in the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax